Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Belayu Kartika disini saya akan mempresentasikan ide usaha bisnis saya yaitu COOT selanjutnya ada tim yaitu saya sendiri sebagai owner dan rekan saya Nabel sebagai sosial media serta Robby Dahlan sebagai desain dan promotion serta Agung Permohono sebagai administrasi kalau ada problem yaitu calon pembeli baru yang belum mengetahui COOT produk yang lebih fashionable di kalangan masyarakat kekurangan tenaga kerja kualitas bahan lalu ada Defend the Problem itu menggunakan bahan yang berkualitas dengan harga yang terdiangkau pilihan warna tidak banyak banyaknya pesaing calon sablon baju yang dihasilkan mengalami kecacatan lalu ada List Current Solution, konsumen memiliki selera kualitas yang berbeda, tampilan disini yang kurang menarik terjadi keterlambatan pemesanan evaluasi dan pengembangan dalam produk melakukan evaluasi terhadap bisnis Outsetnya juga mengandalkan riset untuk mengetahui pengalaman produknya lalu kelebaran lini bisnis membuka toko sendiri atau membuka cabang lain di tempat lain lalu ada penambahan karyawan menambah karyawan untuk membantu proses penyablonan kaos lalu target customer-nya yaitu ada anak-anak anak remaja, dewasa, serta orang tua target pasaran yang diinginkan adalah semua kalangan dari anak-anak hingga orang tua lalu ada market sizing 65% anak dan organisasi 70% paling siswa dan remaja lalu ada sum 35% orang tua kategori dan position-nya disini sudah ada mass category, konsumen basis, needs category, dan mass category lalu mosesnya bersini model disini ada kesecaran biaya internet produksi biaya-biaya yang lainnya lalu ada key activity mengadakan promisi pembukuan lalu ada precociation produksi harga pelayanan channel, media, sosial, tempat distro key research karyawan bagian produksi, earning, pembukuan review stream keuntungan dari promosi keuntungan dari penjualan serta customer relation COD sosial media menerima kritik dan saran lalu ada melihat Februari 2020 mendapatkan ide untuk mendesain kaos lalu bulan Maret mencari modal awal dengan menabung atau patungan lalu bulan April kita melakukan mendesain kaos Mei kita longcing chill out bulan Juni kita mempromosikan lewat media sosial IG atau web kami lalu Juli kita mendistribuskan kaos ke pasar seperti nitip di tempat distro lalu bulan Agustus membuat diskon atau giveaway lalu September melakukan evaluasi membuat perencanaan berikutnya funding niche and allocation total dana yang dibutuhkan 8 juta alokasinya 500 per bulan pemasaran 300 per bulan modal kerja 8 juta recruitment 2 juta capex 4 juta pengembangan produknya 1.200.000 per bulan marketing customer situation promosi in social media melakukan promosi online di instagram serta memberikan diskon yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan lalu ada conversation email yang menarik mengirimkan email dan mengingatkan customer tentang produk yang kami tawarkan lalu ada retention menjanjikan customer sebagai regular customer kami memberikan harga spesial bagi pelanggan kami karena kami ingin mereka tahu bahwa kaos chill out ini merupakan kaos yang berkualitas bagus dari situ customer akan kembali lagi untuk membeli kaos kami lalu kotak vital kami ya disini adalah kotak vital kami sekian presentasi dari saya apabila kesalahan kata mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh